Pemerintah Ukraina angkat bicara soal klaim Rusia yang telah menewaskan 600 prajurit Ukraina dalam serangan di Kramators. Ditandaskan tidak ada tanda serangan bahkan nihil korban jiwa. Jurubicara militer Ukraina untuk wilayah timur, Serhii Cerevati, memberikan penjelasan. Ia menerangkan serangan Rusia yang menewaskan 600 tentara Ukraina hanyalah akal-akalan mukswa. Cerevati menyebutkan klaim itu hanyalah upaya Kementerian Pertahanan Rusia kalau sudah menanggapi serangan Ukraina ke Makivka saat malam tahun baru. Ia menyebutkan klaim tersebut hanyalah operasi informasi dari Kementerian Pertahanan Rusia. Sementara itu, terkait serangan Rusia wali kota Kramators juga buka suara. Wali kota menegaskan tidak ada korban jiwa dalam gempuran itu. Sebagai obatnya diketahui, Rusia meluncurkan serangan balas dendam secara besar-besaran ke pangkalan sementara Ukraina di Kramators. Akibatnya sebanyak 600 prajurit Ukraina tewas. Hal ini dibeberkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Lieutenant General Igor Konashenkov. Diungkapkan serangan roket Rusia skala besar terjadi pada minggu 7 Januari. Konashenkov menjelaskan lebih dari 600 prajurit Ukraina lainnya berada di asrama nomor 47 di Kramators. Juru bicara tersebut menerangkan serangan terhadap angkatan bersenjata Ukraina merupakan bagian dari operasi pembalasan. Sebelumnya, Ukraina telah menyerang ke kem pasukan Rusia di Makivka di Donetsk pada malam tahun baru 2023. Dalam penyerangan itu, pasukan Ukraina menggunakan sistem HIMARS yang dipasok Amerika Serikat. Akibatnya sebanyak 63 tentara Rusia dilaporkan tewas. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Disebutkan ada 4 rudal yang diluncurkan Ukraina. Rudal itu memuat hulu ledak berdaya ledak tinggi di titik penempatan sementara. Sehingga rudal HIMARS Amerika Serikat merewaskan 63 tentara Rusia. Namun jumlah tentara Rusia yang tewas di Makivka bertambah menjadi 89 orang. Kementerian Pertahanan Rusia membeberkan faktor utama dari serangan roket Ukraina. Disebutkan tentara Rusia menggunakan ponsel secara ilegal. Padahal Kementerian Rusia sudah menekankan ada aturan tentaranya dilarang menggunakan ponsel di medan perang. Diungkapkan penggunaan ponsel itu memudahkan musuh melacak dan menentukan koordinat lokasi tentara untuk serangan misil. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!